5 kursi jika dibagikan... Sosialisasi penataan Dapil Pemilu 2024 terus dilakukan KPU Samarinda. Sasaran sosialisasi mulai organisasi politik, tentara, polisi, pemerintahan, hingga organisasi sosial kemasyarakatan. Kami putuskan dalam RINU adalah 5 Dapil. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Samarinda, Isan Al-Hassani, menyatakan sosialisasi ini penting agar tidak timbul sengketa saat tahapan pemilu sudah mulai berlangsung. Dari sosialisasi yang sudah dilakukan, beberapa kelompok menghendaki 6 Dapil, namun sebagian masih menghendaki 5 Dapil. KPU tidak mempermasalahkan jumlah Dapil sepanjang keputusan tersebut didapat melalui kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua adalah didapil 5. Kalau kerugian itu tidak bisa dilihat dari satu pihak, itu kita harus merasakan semua pihak. Kalau kami mengatakan dari pihak kami, mau 5 Dapil atau 6 Dapil itu sama saja, karena ini kan proses pemilu. Karena jumlah TPS, jumlah pemilih itu tidak akan berpengaruh, mau 6 Dapil atau 5 Dapil. Mana lebih mudah bagi KPU? Kalau kami sebagai penyelenggara, tentu kami akan memanfaatkan ases untuk efisiensi dan efektif. Karena kan kalau 6 Dapil, otomatis kan ada 6 daerah pemilihan, dan calonnya akan berbeda. Samerinda Utara dengan Samerinda Sungai Pinang kan berbeda. Berarti pekerjaan lebih banyak gitu ya? Iya, akan lebih banyak 6 Dapil. Sekali lagi, ini untuk kacamata dari penyelenggara. Yang kedua Hasil sosialisasi ini akan disampaikan ke KPU Provinsi untuk ditetapkan melalui keputusan KPU RI. Sesuai rencana, pengumuman keputusan ini akan disampaikan Januari 2023. Amir Hamzah melamporkan dari Samerinda. Mohon izin, Bapak Ibu Pimpinan KPU kita dapat... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.